Hukum nomologi saya telah meningkat lagi. Pendekar pedang darah ini benar-benar ahli dalam hukum nomologi kematian, hukum dao arai, dan hukum melahap. Mata Luming berbinar, Blut Bladesman jelas merupakan target yang sangat cocok untuk pelatihan. Di antara hukum yang dikuasainya, ada tiga yang sama dengan hukum Luming. Meskipun pertarungan dengan pendekar pedang berdarah itu singkat, dia memiliki kesan yang kuat terhadap Luming. Secara khusus, pihak lain memiliki tiga jenis hukum yang sama dengan milik Luming. Setelah bertarung dengan pihak lain, pemahaman Luming tentang ketiga jenis hukum tersebut menjadi lebih cepat. Luming tidak akan membiarkan pendekar pedang darah itu pergi begitu saja. Luming ada di sana, memahami hukum dan mencerna apa yang telah diperolehnya dari pertempuran. Dua hari kemudian, Luming mengakhiri kultifasinya. Ayo lanjutkan pertempuran. S-E-C-H-E-W-O-E-O-G-O-O-O-L Luming bergumam dan bergegas langsung ke gua tempat tinggal pendekar pedang berdarah itu. Suara mendesing. Dari kejauhan, sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming dan dia menusukkannya ke depan. Cahaya tombak yang besarnya sebesar gunung menusuk ke arah gua. Gua itu meledak. Siapa di sana? Dengan suara gemuruh, tangan pedang berdarah itu melesat ke langit. Cahaya darah yang tak berujung meledak, menghancurkan bebatuan gunung. Lalu, dia melihat Luming. Bocah nakal, aku tidak pergi mencarimu, tapi kau malah berani datang kepadaku. Kau hanya mencari kematian, bunuh saja. Pendekar pedang berdarah itu meraung dan menyerang Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar jurus berturut-turut. Sama seperti sebelumnya, Luming masih belum bisa menandinginya. Ia benar-benar tertekan dan terluka parah. Tingkat ketiga dari hukum kematian. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Hahaha. Luming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Selama pertempuran dengan pendekar pedang berdarah, Luming telah menangkap jejak inspirasi dari hukum kematian pihak lain. Dia merasa ada harapan untuk terobosan. Pengguna blood blade, jangan bertarung hari ini. Kita bertarung di lain hari. Luming tertawa dan terbang kekejauhan dengan sayapnya yang berbulu enam. Tangan pedang berdarah itu meraung saat dia mengejar dengan gila-gilaan. Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia hanya bisa berhenti tanpa daya. Energi penyelamat bocah ini terlalu kuat, dan kecepatannya juga cepat. Kecuali dia terluka parah sampai tidak bisa melawan, sangat sulit untuk membunuhnya. Seniman pedang berdarah itu menggertakkan giginya dan pergi dengan cepat. Kali ini, pendekar pedang berdarah itu terus mengubah posisinya, takut Luming akan mengikutinya diam-diam. Tebakannya benar, Luming memang mengikuti mereka dan pendekar pedang berdarah itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Pendekar pedang berdarah itu sangat mengenal area inti medan perang kaisar sejati. Setelah berlari agak jauh, dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Luming. Dia kemudian bersembunyi di tempat tersembunyi. Luming sedang berkultivasi tidak jauh dari sana. Dia telah meninggalkan sebagian pikirannya untuk mengamati pergerakan tangan Blood Blade, sementara sebagian besar pikirannya digunakan untuk memahami hukum-hukumnya. Pemahamannya tentang hukum kematian terus mendalam. Akhirnya, setelah beberapa hari, sila kematian berhasil menerobos dan menembus batas, memasuki alam ketiga sila tersebut dalam satu gerakan. Inilah puncak hukum, batas hukum. Kekuatan tempur Luming meroket setelah terobosan aturan kematian. Ini adalah pepatah pamungkas, dan peningkatan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Kekuatan tempur Luming telah mencapai puncak kaisar sejati peringkat 12 dalam satu gerakan, meningkatkan kekuatan tempurnya satu peringkat penuh. Baiklah, Luming tersenyum. Tepat saat dia akan melanjutkan pertarungannya dengan Bloodblad Hen, dia melihat sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Bloodblad Hen. Seniman pedang berdarah itu melihat sekeliling sejenak sebelum dia berbalik dan pergi ke suatu arah. Luming diam-diam mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, Luming melihat pendekar pedang berdarah itu sedang menyergap di puncak gunung. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Itu adalah makhluk hidup dari alam surga. Orang ini ingin membunuh makhluk di alam surga lagi. Asyik, tangan pedang berdarah itu bergerak. Cahaya pedang meledak, menebas makhluk itu. Makhluk alam surga itu terkejut. Ia berubah menjadi seekor harimau yang ganas dan mengeluarkan raungan panjang, menyemburkan seberkas cahaya dari mulutnya. Namun, harimau ini hanya memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati level 12. Ia tidak sebanding dengan seniman pedang darah. Pilar cahaya itu terpotong dan ki pedang mengenai tubuhnya, membuatnya terpental. Tubuhnya penuh luka. Ia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Tangan pedang darah. Harimau buas itu meraung, penuh keputus asaan. Mati. Tangan pedang berdarah itu berkata dengan kejam. Tangan pedang berdarah, akulah lawanmu. Pada saat ini, Lu Ming juga bergegas maju dan menusukkan tombaknya. Sinar tombak yang mengerikan melesat ke arah pendekar pedang berdarah itu. Pendekar pedang berdarah itu tidak punya waktu untuk membunuh harimau ganas itu. Dia hanya bisa berbalik dan menebas Lu Ming. Ledakan. Cahaya tombak itu tersebar dan serangan Lu Ming berhasil di blok. Tombak panjang itu terus bergetar. Bocah, kau lagi, kau, kekuatan tempur. Pendekar pedang berdarah itu terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat sejak terakhir kali. Blut Bladesman, pertarungan kita belum berakhir. Ayo lanjutkan. Lu Ming pun bergegas maju dan terlibat pertarungan sengit dengan pendekar pedang berdarah itu. Senior, cepat pergi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke harimau ganas itu. Teman muda, terima kasih. Harimau ganas itu berterima kasih kepada Lu Ming lalu berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan pendekar pedang berdarah itu telah bertukar lebih dari 10 jurus. Lu Ming masih belum sebanding dengan pendekar pedang berdarah itu. Namun, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun Lu Ming sudah benar-benar terpuruk dan terluka oleh pihak lain, lukanya tidak serius dan dia masih bisa menahannya. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk melawan pendekar pedang berdarah itu. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 20 jurus, dan Lu Ming akhirnya mundur dengan luka serius. Ayo pergi. Lu Ming melemparkan sayap dewa berbulu enam, berbalik, dan melarikan diri. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan pendekar pedang berdarah itu tidak dapat mengejarnya sama sekali. Sialan, sialan, sialan. Pendekar berdarah itu begitu marah hingga ia hendak muntah darah. Dia tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran Lu Ming dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming saat itu. Sudah terlambat baginya untuk menyesal. Setelah itu, tidak peduli metode apapun yang digunakan pendekar berdarah itu, dia tidak dapat melepaskan diri dari Lu Ming. Sesekali Lu Ming akan mencarinya dan bertarung dengannya. Namun, dia tidak berani meninggalkan medan perang dan kembali ke kota Tu World karena Lu Ming terus mengawasinya. Dia takut Lu Ming akan melaporkannya saat dia kembali ke kota Tu World. Jika itu terjadi, dia akan mati tanpa dimakamkan. Setengah tahun berlalu begitu saja. Dalam enam bulan terakhir, Lu Ming telah bertarung lebih dari sepuluh kali dengan pendekar pedang berdarah itu. Kemajuannya sungguh mencengangkan. Pendekar pedang berdarah itu adalah batu pemurni sihir terbaik. Kekuatan tempurnya sedikit lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi tidak jauh berbeda. Setiap kali, Lu Ming dapat bertarung dengan sekuat tenaga. Dalam enam bulan terakhir, hukum melahap dan hukum dao susunan Lu Ming telah menerobos ke alam ketiga. Terobosan dua hukum jalur raja telah menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming melambung ke tingkat ke-13 kaisar sejati. Sudah waktunya untuk menghabisinya. Pada saat ini, Lu Ming memutuskan untuk menyingkirkan pendekar pedang berdarah itu. Ledakan, Lu Ming menyusul pendekar pedang berdarah itu dan melancarkan serangan. Bocah, ayo kita mati bersama. Pendekar pedang berdarah itu hampir menjadi gila saat ia menyerang Lu Ming dengan panik. Namun, kekuatan tempur Lu Ming hanya satu tingkat lebih rendah dari pendekar pedang berdarah itu. Dia sama sekali tidak takut pada pendekar pedang berdarah itu. Lu Ming menggunakan strategi kalah-kalah dan akhirnya melukai pendekar pedang berdarah itu dengan parah sementara luka-lukanya sendiri pulih dengan cepat. Aku akan mengantarmu pulang, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombaknya yang panjang bagaikan pelangi, menembus kehampaan. Pendekar pedang berdarah itu tidak sebanding dengan Lu Ming. Pada akhirnya, tombak Lu Ming menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Karena kamu sudah menemaniku berkultivasi selama setengah tahun, aku tidak akan mengambil inti duniamu. Lu Ming bergumam. Setelah mengambil cincin penyimpanan pendekar pedang berdarah itu, dia menyerang dengan telapak tangannya dan membuat lubang besar di tanah. Dia kemudian mengubur mayat pendekar pedang berdarah itu di dalamnya. Itu juga bisa dianggap sebagai bantuan kepada rekan tandingnya selama setengah tahun, yang memungkinkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat dua tingkat. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan dia pergi. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di tempat rahasia. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan pendekar pedang berdarah dan memeriksanya. Orang ini punya banyak sekali sumber daya. Lu Ming menemukan bahwa setidaknya ada 100 inti kristal alien di dalam cincin penyimpanan Blood Blood Hand. Semuanya adalah inti kristal alien dari alam kaisar sejati dan ada puluhan inti dunia. Aku akan berkultivasi sebentar dulu. Lu Ming berencana untuk meningkatkan kultivasinya. Sekarang, 3 dari 9 hukum nomologisnya telah mencapai alam ketiga, sementara 6 lainnya berada di puncak alam kedua. Dia harus meningkatkan kultivasinya. Namun, Lu Ming tidak mengeluarkan permata kekacauan untuk diolah, melainkan mengeluarkan inti dunia dan memurnikannya. Setelah menghancurkan hukum di inti dunia, Lu Ming mulai menyempurnakannya. Sama seperti Lu Ming yang memurnikan hati dunia dan meningkatkan kultivasinya. Di kota dua dunia, di aula besar keluarga LAN, Lan Cheng dan para ahli keluarga LAN sedang mengadakan pertemuan. Lu Ming, kau telah memasuki medan pertempuran kaisar sejati lagi. Apa kau yakin? Lan Cheng bertanya pada seorang lelaki tua dari keluarga LAN. Aku yakin. Lagi pula, Lu Ming sudah sering bertarung melawan pendekar pedang berdarah itu. Kata orang tua itu, seniman pedang berdarah. Berapa kekuatan tempurnya? Lan Cheng bertanya, ku dengar itu adalah kaisar sejati level 14. Kata orang tua itu, apa? Kaisar sejati peringkat 14. Lu Ming sudah mampu bertarung dengan kaisar sejati peringkat 14. Kemajuannya terlalu cepat. Itu pasti gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Itu pasti. Lan Cheng sedikit terkejut, dan matanya berkedip karena keserakahan. Sampaikan perintahku, ahli manapun dari keluarga LAN yang berlatih di medan perang kaisar sejati harus dibunuh tanpa ampun jika mereka bertemu Lu Ming. Keluarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dari jiwanya. Lan Cheng bertanya dengan wajah muram. Celestial Tyr, kalau kabar ini tersebar, aku khawatir kita akan menjadi sasaran kekuatan besar lainnya. Kata tetua dari keluarga LAN. Kalau begitu, jangan biarkan siapapun tahu. Lakukan secara rahasia. Hubungi keluarga Yan dan bergabunglah dengan mereka. Lan Cheng memerintahkan. Satu persatu, Lu Ming menyempurnakan lusinan inti dunia. Dunia kecilnya berkembang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil Lu Ming semakin membesar. Akhirnya berhenti ketika radiusnya mencapai 300 ribu mil. Pada awal terobosan, ukuran dunia kecil tersebut adalah radius 100 ribu mil. Setelah setiap terobosan, panjang dan lebar dunia kecil tersebut akan bertambah 100 ribu mil. Sebelumnya, tingkat kultifasi Lu Ming berada pada Kaisar Sejati Bintang 2, dan dunianya yang kecil memiliki radius 200 ribu mil. Sekarang, Lu Ming telah memurnikan inti dunia dalam jumlah besar dan kultifasinya telah menembus batas lagi. Dunia kecilnya telah meluas hingga radius 300 ribu mil. Kekuatan tempur Lu Ming akhirnya meningkat dan dia hampir mencapai kekuatan tempur Kaisar Sejati Peringkat 14. Dia hanya mampu mencapai kekuatan bertarung seorang Kaisar Sejati Peringkat 14 dan dianggap lemah. Lu Ming tidak berhenti. Dia mengeluarkan batu kekacauan, menyerapki kekacauan, dan terus menyempurnakan dan meningkatkan kekuatannya. Setelah memurnikan lima permata kekacauan berturut-turut, tingkat kultifasi Lu Ming meningkat ke puncak Kaisar Sejati Bintang 3. Pada titik ini, Lu Ming terus menyempurnakan beberapa permata kekacauan sebelum dia berhenti. Dia telah berencana untuk menerobos sekaligus dan menjadi Kaisar Sejati Bintang 4, tetapi dia menyadari bahwa itu mustahil. Kaisar Sejati Bintang 4 adalah Kaisar Sejati Tingkat Tinggi. Ada rintangan yang perlu dia konsolidasikan dan kumpulkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerobosnya. Sekarang, kekuatan tempurku baru saja mencapai level Kaisar Sejati Peringkat 14. Dengan busur bintang jatuh, aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri di area inti alam Kaisar Sejati. Aku akan keluar dan memburu ras alien untuk melatih diriku. Lu Ming merenung. Hanya dengan berjuang seseorang dapat berkembang dengan cepat. Jika saja Lu Ming tetap tinggal di kota dua dunia untuk berkultivasi dan tidak bertarung di sini, dia tidak akan memperoleh kemajuan sebesar itu meskipun dia tinggal di bawah pohon kuno pemahaman jalan setiap hari. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan berjalan mengelilingi wilayah inti Kaisar Sejati untuk mencari ras alien. Pada saat ini, sepotong berita menyebar di seluruh medan perang Kaisar Sejati. Pintu masuk ke dunia kecil tiba-tiba muncul di suatu tempat di medan perang Kaisar Sejati. Ada yang berspekulasi bahwa dunia kecil ini mungkin melayang di ruang kehampaan abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung dengan ruang ini secara kebetulan yang menyebabkan munculnya sebuah pintu masuk. Dunia kecil yang dapat mengapung dalam kehampaan abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setidaknya adalah dunia kecil seorang Kaisar Agung Puncak. Bahkan mungkin dunia kecil seorang Kaisar Surgawi. Kalau tidak, dunia itu akan runtuh setelah bertahun-tahun. Hanya dunia kecil yang diciptakan oleh makhluk yang sangat kuat yang bisa mengapung di kehampaan abadi selama bertahun-tahun dan tetap eksis. Jika itu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam Kaisar Surgawi, kemungkinan besar dunia itu tak ternilai harganya dan berisi harta karun tertinggi. Setelah mendengar berita ini, semua makhluk hidup di medan perang Kaisar Sejati menjadi waspada dan mulai mencari pintu masuk. Bahkan beberapa Kaisar Sejati di luar medan perang Kaisar Sejati telah menemukan ahli untuk mencoba peruntungan mereka. Baitai juga menghubungi beberapa Kaisar Sejati yang kuat dan menuju ke inti medan perang. Keluarga LAN, keluarga Yan, dan kekuatan besar lainnya juga telah mengumpulkan kekuatan mereka yang kuat untuk mencari pintu masuk ke dunia kecil. Ada sebidang tanah yang luas di pegunungan. Pintu masuk ke dunia kecil itu ada di area ini. Namun kini sejumlah besar pakar asing bersembunyi di sekitar lahan itu. Kali ini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh para ahli alam surga. Salah satu pakar alien berkata dengan dingin. Mereka telah menemukan pintu masuk ke dunia kecil ini sebelumnya, tetapi mereka tidak langsung masuk untuk menyelidikinya. Sebaliknya, mereka telah menyergap di sini dengan sejumlah besar ahli, menunggu para ahli alam surga datang dan membunuh mereka satu per satu. Medan perang Kaisar sesungguhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia menyembunyikan auranya dan menjelajahi area intime dan perang Kaisar sejati. Namun, setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan satupun ras alien. Sebaliknya, dia bertemu dengan beberapa ahli alam surga yang semuanya sedang terburu-buru mencari sesuatu. Pada hari ini, Lu Ming tiba di sebuah pegunungan. Hah! Pada titik ini, Lu Ming berhenti karena dia merasakan fluktuasi aneh di ruang di depannya. Fluktuasi ini sangat mirip dengan fluktuasi spasial pintu masuk ke dunia kecil. Mungkinkah ada pintu masuk ke dunia kecil di pegunungan ini? Ayo kita lihat. Lu Ming sangat terampil dan berani. Dia menuju ke pegunungan. Dia memiliki busur bintang jatuh dan tubuh jasmani tirk surgawi, jadi dia secara alami tidak takut. Lu Ming terbang ke pegunungan dan secara alami ditemukan oleh ras alien yang sedang menyergap. Dia manusia dari alam surga. Kenapa hanya ada satu? Sebenarnya hanya ada satu orang. Baiklah, mari kita bunuh orang ini terlebih dahulu agar tidak membuat musuh waspada. Ras alien segera mengirim seorang ahli untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming sedang terbang ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya. Cahaya kapak hitam pekat sedang menuju ke arahnya. Itu ras asing dengan kekuatan tempur peringkat 12. Tatapan Lu Ming berkedip. Itu adalah anggota ras dewa jahat yang kekar yang sedang menyerangnya. Ketiga matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Membunuh. Sebuah tombak panjang terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya. Cahaya tombak yang menggemparkan itu menghancurkan cahaya kapak lawan dalam satu gerakan dan menembus gelabela lawan. Langsung membunuh. Kemudian, dengan menyapu kekuatan dunianya, dia menyingkirkan gelang penyimpanan pihak lain dan menggali inti kristal milik pihak lain. Sialan. Orang ini memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati peringkat 14. Salah satu penyergap meraung. Awalnya, mereka mengira bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak akan setinggi itu karena dia masih sangat muda. Mereka akan dapat dengan mudah menghadapinya jika mereka mengirim seorang ahli kaisar sejati peringkat 12. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mampu menyelesaikannya dengan mudah. Kirim lebih banyak orang untuk membunuh orang ini. Cepatlah, jangan sampai ketahuan oleh orang lain di alam surga. Seorang alien memerintahkan, seketika beberapa ras alien menyerbu dan menyerang Lu Ming. Kali ini jumlahnya ada enam. Masih ada lagi. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Enam ras alien itu mengeluarkan aura yang mengejutkan dan menyerang Lu Ming. Dari kejauhan, enam sinar cahaya penghancur melesat ke arah Lu Ming. Wuss. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menembakkan sinar cahaya tombak ke arah cahaya penghancur milik ras alien tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian tabrakan terjadi. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dua orang di peringkat 15 kaisar sejati dan empat orang di peringkat 14 kaisar sejati. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat ia memastikan kekuatan pihak lainnya. Formasi seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi peringkat 14. Namun, lawan mereka adalah Lu Ming. Meskipun Lu Ming terluka, luka-lukanya pulih dengan cepat dan dia tidak berada dalam kondisi serius. Membunuh, enam ras alien menyerang Lu Ming dengan segala macam serangan, mencoba menenggelamkannya. Ayo, mata Lu Ming dipenuhi semangat juang. Dia memegang tombaknya dan menyerbu. Kedua belah pihak terus bentrok dan saling membunuh. Meskipun Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mustahil bagi ras alien untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming mempertaruhkan luka-lukanya dan membunuh alien kaisar sejati tingkat 14 di udara dengan satu tembakan. Sialan, bagaimana mungkin manusia dari alam surga ini bisa sekuat itu? Vitalitasnya tak terbayangkan kuatnya. Beberapa makhluk non-manusia yang bersembunyi meraung marah. Kemudian, lebih banyak makhluk non-manusia bergegas keluar. Kali ini, jumlahnya lebih dari selusin. Yang terkuat memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati peringkat 16. Banyak sekali, mungkinkah ini sarang ras alien? Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Ada begitu banyak ras alien, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati level 16. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Ledakan, Lu Ming memukul mundur seorang seniman bela diri peringkat 14 dengan satu pukulan. Ia kemudian menyerang maju dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Asyik! Lu Ming menarik busur bintang jatuh dan sembilan anak panah sembilan sembilan berwarna melesat keluar. Mereka diarahkan ke alien kaisar sejati tingkat 15. Wah! Makhluk asing ini ditembak mati di udara. Berdengung! Berdengung! Lu Ming terus menarik busurnya. Tali busur bergetar dan beberapa anak panah melesat keluar secara berurutan. Setiap anak panah membunuh satu alien. Menjijikan, ras alien yang telah bersembunyi dalam penyergapan tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Beberapa ras yang lebih menakutkan bahkan lebih marah. Serang dan bunuh orang ini. Seorang non-manusia setingkat pemimpin berteriak dan bergegas keluar. Kali ini, lebih dari 200 ras asing bergegas keluar dari pegunungan di sekitarnya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur di atas level 10 kaisar sejati. Yang terkuat bahkan telah mencapai kekuatan bertarung seorang kaisar sejati peringkat 17. Sangat banyak ekspresi Lu Ming benar-benar berubah. Ratusan ras alien berkumpul di saat yang sama, dan semuanya setidaknya adalah kaisar sejati tingkat ke-10. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mereka telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Walaupun Lu Ming tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tahu betul bahwa dia sedang tidak beruntung dan secara tidak sengaja telah masuk ke dalam penyergapan ras alien. Ratusan ras alien, yang semuanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat ke-10 atau lebih, menyerang Lu Ming dari segala arah. Seluruh kehampaan berguncang seolah-olah ada pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit. Bunuh dia, salah satu anggota ras alien berteriak. Orang ini memiliki penampilan seperti manusia dan rambut berwarna ungu. Dia sebenarnya adalah anggota ras kerajaan. Wuss, wuss. Beberapa sinar cahaya yang merusak meledak, menyebabkan kekosongan bergetar terus-menerus. Pedang batu muncul di tangan Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh fisik Sang Raja Surgawi muncul dan melayang di depan Lu Ming, membesar. Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya menyatu dengan tubuh fisik Sang Tirk Surgawi. Mustahil bagi Lu Ming untuk menandingi begitu banyak kekuatan suku asing. Dia mungkin akan tenggelam oleh serangan begitu banyak suku asing dalam sekejap dan diledakkan oleh begitu banyak serangan. Satu-satunya cara adalah menggunakan tubuh Jasmani Kaisar Surgawi. Asyik. Mengendalikan tubuh fisik Sang Tirk Surgawi, Lu Ming menebas dengan pedangnya. Seberkas pedangki yang luas dan perkasa menembus awan, menerobos serangan suku asing, dan menebas ke arah sekelompok anggota suku asing. Puff. Puff. Beberapa ras alien, yang semuanya merupakan kaisar sejati level 10, terpotong dua oleh pedangki. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba jauh dari sana. Kelompok orang ini adalah para ahli dari keluarga L.A.N. dan Yan. Jumlah mereka puluhan, dan tidak ada kekurangan ahli kaisar sejati yang menakutkan. Para ahli dari keluarga L.A.N. dan Yan juga sedang mencari pintu masuk ke dunia kecil. Mereka bisa melihat pedangki yang perkasa dari jauh. Ada pertarungan antar ahli di depan. Kekuatan yang mengerikan. Hati-hati bersembunyi. Salah satu ahli keluarga L.A.N. berkata dengan suara rendah. Orang-orang ini segera menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati terbang ke depan. Mereka kemudian mendarat di puncak gunung dan melihat ke depan. Sekilas, mereka melihat Luming mengendalikan tubuh fisik Tirksurgawi untuk bertarung melawan ras alien. Tentu saja, mereka tidak mengenali Luming karena ia telah menyatu dengan tubuh fisik sang Tirksurgawi. Ketika mereka melihat begitu banyak ras alien, mereka hampir mati ketakutan. Ada fluktuasi spasial yang menakjubkan di depan. Mungkinkah pintu masuk ke dunia kecil ada di sini? Mungkinkah ras asing ini bersembunyi di sini? Mencoba menyergap dan membunuh para ahli di alam surga kita? Keluarga L.A.N. dan keluarga I.A.N. dapat dengan mudah memikirkan poin penting ini. Wajah mereka menjadi pucat saat memikirkan hal ini. Mereka paham bahwa seseorang telah menerobos masuk ke tempat ini terlebih dahulu, atau mereka akan tamat. Siapakah golem raksasa itu? Betapa hebatnya kekuatan tempurnya? Itu seharusnya boneka. Para ahli dari keluarga L.A.N. dan I.A.N. berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, Luming telah membunuh beberapa ras alien berturut-turut, yang membuat ras alien tersebut marah. Ayo serang bersama. Sang Raja Non Manusia meraung. Semua ras alien melancarkan gerakan mereka. Ratusan serangan diarahkan ke Luming. Semua serangan ini berasal dari makhluk di atas level ke-10 dari alam Kaisar Sejati. Kekuatannya begitu mengejutkan sehingga bahkan Kaisar Agung biasa tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindar. Namun, tubuh Jasmani Kaisar Surgawi tetaplah tubuh Jasmani Kaisar Surgawi. Selain itu, tubuh Jasmani itu terbuat dari batu dan sangat kokoh. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat menembusnya, apalagi Kaisar Sejati. Luming mengabaikan serangan dari segala arah. Dia memegang pedang Kaisar Surgawi dan bergegas menuju ras alien. Membunuh. Luming melolong panjang dan menebas dengan pedangnya. Sinar pedang itu panjangnya 100 mil dan 3 ras alien itu terlempar ke udara.